Intro Korban mutilasi dituris leman Redo Tri Agustian sempat mengungkap keinginan terakhirnya sebelum dinyatakan hilang dari temukan meninggal dalam kondisi mengenaskan Keinginan tersebut disampaikan Redo kepada guru SMAN 4 Panggal Pinang bernama Rini Tri Hastuti Dikutip dari bangkapos.com pada selasa 18 Juli 2023, Rini ingat masih ada janji yang diucapkan Redo kepadanya saat komunikasi terakhir mereka. Kala itu, Rini mengapakan kepada Redo ada satu film yang akan ditayangkan di bioskop dan murid kesayangannya itu ingin menonton juga namun belum sempat menonton Redo sudah dikaparkan menghilang Rini pun merasa kehilangan murid yang dikenal berprestasi itu sebab selain berprestasi, Rini menilai Redo adalah sosok yang berbeda kesopan dan santun kepada siapapun suatu SMA Rini baru saksi bahwa Redo adalah anak yang aktif organisasi, bahkan terap mewakili lomba di sekolah Rini yang melatih Redo dari putih abu-abu hingga menjadi mahasiswa di Universitas Mamadiah Yogyakarta itu merasa sangat kehilangan diketahui jika Redo kini merupakan mahasiswa aktif semester 4 di Fakultas Hukum UMY jasadnya ditemukan di sekitar Jembatan Kelor Bangkerto Kapanewonturi, Kabupaten Suleman dalam kondisi termutilasi kini polisi telah menangkap dua pelaku dalam kasus pembunuhan Redo itu mereka adalah RD warga asal DKI Jakarta dan W asal terima kasih telah menonton! 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 Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!